Salam berkat, salam berkat, hari ini tanggal 23 Januari 2020, kembali berjumpa dengan saya Sembadi Berkat. Dua hari menjelang imlek ini, saya mendapat berkat, air hujan turun dengan deras luar biasa, padahal tadi wajah sangat cerah, panas, tiba-tiba di sekitar jam 2an hujan lebat, hanya 2 jam saja sahabatku, sekarang sudah rendah, tapi air masuk ke rumah. Jadi sahabatku, apa yang saya dapat sesuatu daripada kali ini, jadi ingin kita yang satu kali ini sudah kesekian kalinya, lalu bagaimana dengan kita yang ingin hidupnya sukses, ingin hidup kita berhasil, baik itu dalam usaha, pekerjaan maupun yang lainnya. Nah, sahabatku, tidak ada kata lain bahwa proses pasti terjadi, itu yang pertama. Kedua, pasti ada tantangan. Ketiga, ada sesuatu hal yang di luar yang tidak pernah bisa kita bayangkan, seperti yang terjadi pada rumah saya saat ini. Semuanya sudah kita pelengkapi, semuanya sudah di barang, tapi hujan yang tidak kita pergerakan bisa datang dengan tiba-tiba. Untuk itu, sahabat berkat, jika engkau mengalami masalah, engkau mengalami persoalan, engkau mengalami tantangan, baik itu dalam pekerjaanmu, baik itu dalam usahamu, baik itu dalam hal keluarga, apapun yang lainnya. Ingat, ingat bahwa itu hanyalah salah satu cara untuk membentuk kita untuk menuju keberhasilan. Kenapa? Karena untuk berhasil kita butuh yang namanya proses, itu yang pertama. Kedua, apa yang kita lakukan, semuanya ada tantangan. Yang ketiga, kita tidak bisa memprediksi hal apa yang bisa terjadi di luar kemampuan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita mengupdate diri kita terus, kita memperbaiki diri kita terus, sama seperti hal ini, tahun depan air tidak akan masuk lagi di rumah ini. Kenapa, sahabatku? Karena saya sudah mendapatkan solusinya. Solusinya apa? Bangun rumah tingkat, jadi air tidak akan masuk lagi. Oke, sahabat berkat, untuk sukses, engkau harus berani melalui proses, engkau harus berani melalui tantangan, engkau jangan diperangarui oleh hal-hal yang di luar kemampuanmu. Terus, ambil dirimu. Salam berkat!